Cara mudah bikin desain dengan efek chrome kayak gini, cuma pake aplikasi di hp android aja. Kira-kira gimana caranya buat kalian yang penasaran? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke sebelumnya silahkan bantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Pixelab, untuk aplikasinya bisa kalian download secara gratis di playstore. Pilih batal, lalu selanjutnya kita akan mengedit teks yang ini kita edit saja. Tinggal kita masukkan teks yang akan kita buat. Sebagai contoh disini kita akan masukkan teks your brand. Untuk teksnya bisa kalian masukkan sesuai dengan kebutuhan. Pilih oke jika sudah. Lalu selanjutnya untuk jenis font atau hurufnya kita akan ubah. Kita pilih font, disini saya akan menggunakan font dari yang ini ya, fontnya sport. Yang ini untuk fontnya sudah saya sediakan juga linknya di deskripsi. Pilih oke jika sudah. Lalu tinggal kita setting untuk ukurannya dan posisi. Bisa kita pilih size untuk mengubah ukurannya kita buat menjadi 125 jika sudah pas untuk ukurannya bisa kita pilih checklist. Selanjutnya kita masuk ke spacing yang ini. Antar hurufnya kita kurangi spasi menjadi min 5 mungkin. Ya kita ubah menjadi min 5 untuk spasi antar hurufnya. Checklist jika sudah kita masuk ke line spacing. Untuk mengatur spasi antar teksnya. Seperti ini bisa kalian perhatikan. Kita buat menjadi min 25. Oke cukup. Checklist jika sudah. Oke untuk hurufnya sudah selesai ya. Untuk spasinya sudah pas juga. Jika ada yang kurang bisa kalian setting saja untuk spasinya. Lalu kita pilih relative position dan kita posisikan teksnya berada di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita bisa pilih color untuk merubah warnanya. Di sini kita gunakan warna merah saja agar lebih terlihat untuk teksnya. Warna teksnya kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita masuk ke stroke atau garis luar. Kita pilih enable. Untuk garis luarnya kita buat menjadi warna putih. Lalu untuk ukuran stroke-nya kita buat menjadi 20. Kita tambahkan saja untuk ukuran stroke-nya. Kita buat 15 saja mungkin ya. Agar tidak terlalu besar. Untuk stroke-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan elemen ya. Di sini background-nya kita ubah terlebih dahulu. Warna background-nya kita ubah menjadi warna hitam agar lebih terlihat jelas. Lalu kita bisa pilih tambah untuk memasukkan elemen yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi juga bisa kalian download. Pilih checklist jika sudah. Lalu untuk elemen yang ini kita akan merubah warnanya. Untuk posisinya kita bisa atur terlebih dahulu. Lalu kita pilih color dan kita pilih enable. Otomatis warnanya akan menjadi merah. Seperti ini. Jika sudah. Untuk warna elemennya sudah berubah. Selanjutnya kita posisikan pas di tengah seperti ini. Lalu kita bisa pilih send to back. Agar elemennya berada di belakang dari text-nya. Selanjutnya tinggal kita setting atau atur saja untuk posisi dan ukuran elemennya. Oke cukup seperti ini. Jika sudah kita bisa pilih tambah from gallery lagi untuk mengimport elemen yang lain. Seperti ini. Lalu warnanya kita ubah juga menjadi warna merah. Seperti ini. Tinggal kita atur saja ukuran dan posisinya. Oke cukup. Untuk kedua elemennya sudah kita posisikan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pilih layer. Lalu kita pilih yang ini untuk menggabungkan semua layernya. Jika sudah kita checklist semua layer. Lalu kita pilih gabungkan. Dan pilih oke. Oke otomatis untuk layernya akan menjadi satu seperti ini. Lanjut kita posisikan pas di tengah lagi untuk text atau gambarnya. Selanjutnya kita akan menghapus bagian warna putih. Untuk menghapusnya kita bisa masuk ke eraser color. Lalu kita pilih enable. Otomatis untuk warna putihnya akan terhapus. Seperti ini. Untuk toleransnya bisa kita atur juga. Seperti ini. Kita buat toleransnya 19. Jika sudah pas. Kita bisa pilih checklist. Selanjutnya kita akan menghapus. Eh merubah warnanya maaf. Kita ubah menjadi warna merah lagi. Agar terlihat lebih jelas. Checklist. Jika sudah. Lalu selanjutnya tinggal kita simpan. Sebelumnya kita buat backgroundnya menjadi transparan. Lalu kita pilih save as image. Dan dimensionnya kita ubah menjadi high saja. Atau bisa kalian ubah menjadi ultra. Tinggal disimpan. Lalu jika sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi ibis paint. Untuk aplikasi ibis paint juga bisa kalian download di playstore. Atau sudah saya siapkan linknya di bagian deskripsi. Jika sudah kita bisa memilih gallery saya. Lalu kita pilih icon tambah yang ini. Kita buat project baru. Selanjutnya kita ubah untuk ukuran canvasnya. Disini kita ubah menjadi 2500 dikali 2500. Jika sudah kita lanjut. Pilih ok saja. Untuk ukurannya sudah 2500 dikali 2500. Masuk ke aplikasi ibis paint. Lalu kita akan memasukkan gambar. Untuk backgroundnya kita ubah menjadi warna hitam terlebih dahulu. Lalu kita pilih import gambar atau icon kamera. Tinggal kita pilih saja gambar yang sudah kita edit dari pixel lab. Pilih batal. Lalu kita pilih tambah lagi untuk memasukkan background dari efek chrome-nya. Seperti ini. Untuk memutar kita bisa pilih aktifkan yang ini. Di bagian operasi. Lalu tinggal kita putar saja. Oke cukup checklist jika sudah. Lalu untuk yang ini kita pilih batal dan layer background yang ini. Kita geser ke bagian bawah agar posisinya menjadi di bawah teks warna merah. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih layer lagi. Lalu kita pilih layer yang gambar warna merah atau bagian teksnya. Selanjutnya kita pilih bagian brush yang ini. Dan kita masuk ke filter atau efek. Dan disini banyak beragam efek ya. Tinggal kita pilih yang bagian gaya. Lalu kita pilih tetesan air dalam kurung bulat. Seperti ini. Tinggal kita pilih. Nah otomatis seperti ini. Tinggal kita setting juga. Untuk pengaturan tetesan airnya. Kita geser terlebih dahulu agar lebih terlihat. Tinggal kita setting saja di bagian distance. Sekepipihan dan bagian yang lainnya kita setting. Kita bisa geser-geser ke bagian kanan atau kiri. Tinggal kalian sesuaikan saja. Karena berbeda gambar, berbeda juga untuk settingannya. Bisa kalian geser-geser saja. Nah hasilnya seperti ini. Sudah mulai terlihat ya. Pilih checklist jika sudah. Lalu kita pilih close. Untuk selanjutnya kita akan menghapus bagian backgroundnya. Kita bisa pilih layer. Lalu kita sembunyikan terlebih dahulu ya. Kita sembunyikan layer yang ini. Dan otomatis untuk efek ROMnya akan menempel pada teks yang berwarna merah di awal. Otomatis menjadi efek ROM seperti ini. Untuk efek ROMnya bisa kalian ganti dengan gambar yang lain sesuai dengan selera saja. Oke hasilnya seperti ini. Tinggal kita simpan saja. Kita pilih yang ini. Lalu kita pilih simpan sebagai PNG transparan. Otomatis nantinya gambar akan berekstensi PNG tanpa background. Oke mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton.